Halo guys, welcome back to my channel Nah di video kali ini aku mau bikin makeup yang simple aja Nggak mau yang ribet, kayak buat asik-asik aja ya, buat seru-seruan aja Karena aku udah lama banget nggak bikin tutorial makeup Jadi aku kangen, jadi kita bikin yang simple-simple aja Dan makeup kali ini aku mau pakai semua produk yang aku suka saat ini Yang aku suka saat ini, karena kenapa aku bilang saat ini? Karena mungkin besok atau minggu depan atau tahun depan Aku bakal punya makeup lain yang lebih aku suka gitu So langsung kita mulai aja Nah pertama-tama aku mau pakai softline dulu Karena ini aku belum softline-an ya, masih mata asli Terus buat kalian yang penasaran sama softline yang aku pakai Ini apa? Kalian bisa nonton aja video yang membahas softline Nanti aku taruh di sini, kalau nggak di sini ya Ntar, pakai dulu Waduh, beda banget Oke, ini softline-nya udah kepasang Seperti biar selamat aku selalu berair kalau pakai softline Kalau pas pertama gitu ya So ini Aku mundurin dulu hijabnya Nah kayak gini Kalian bisa lihat nggak sih bekas jerawat aku tuh Lagi banyak-banyaknya Karena emang kemarin Sepertinya ini jerawat hormon Kalau nggak, ya aku karena aku salah pakai skincare sih Jadi ini jerawat terbanyak di muka selama hidup aku Dan lumayan bikin shock gitu Karena Nggak biasanya Jerawatan sebanyak ini dan Gede-gede banget gitu Nah karena aku mau yang simple aja Dan pakai produk yang aku suka Nah ini Aku dari kapan tahun suka banget sama si Moisturizing cream-nya Emina yang bright stuff Dia tuh enakan parah Nggak tau aku sejatuh cinta itu Ini udah keberapa kalinya aku beli Dan dia tuh ada SPF-nya 15 Jadi kayak double protect gitu loh Tapi tetap pakai sunscreen ya Kalau aku Dan kalian bisa lihat Ini setelah aku pakai Itu kayak mukanya jadi Satu tingkat lebih cerah Karena dia ada partikel brightening-nya Kalau nggak salah ya Dan hasilnya tuh Langsung resep Nggak lengket gitu loh Jadi aku suka Kayaknya ini tuh enak banget Kalau buat kulit yang berminyak Lanjut ke foundation Aku lagi suka si Wardah Lightning Liquid foundation Ini aku pakai yang nomor 3 ya Yang Ivorri Beneran aku bingung deh Ivorri-nya dia ini Nggak seputih Ivorri-Ivorri foundation Padalah Pada umumnya Karena dia tuh Ih Tuh liat Kayak cocok aja gitu Di kulit sawah matang Buset ini kebanyakan Kebanyakan Nah Wardah ini tuh Salah satu foundation Yang lagi aku suka banget Nggak tau kenapa Mungkin salah satu alasannya adalah Dia tuh ringan Dan Tapi dia disini Nggak nulisin Dia itu full coverage Apa enggak Tapi menurut aku Ini lumayan sih ya Dan harganya murah Ini jerawat bekas jerawat aku Yang hitam parah disini Cukup Ketutup ya Cukup ketutup menurut aku ini Dan juga aku bakal Pakain Contour ya Atau bronzer Biar ngetone down Warnanya Oke kita lanjut Ke concealer Disini aku pakai Concealer yang Wardah lagi Yang liquid concealer Dan lagi-lagi harganya murah Jadi kalian wajib banget coba Terus Kalo Kalian mau tau Reviewnya Silahkan cek Yang videoku Yang One brand Makeup Pakai Wardah Itu Aku kupas tuntas Kan jadi curcol akunya Terus ada lagi tuh Di video aku yang Makeup untuk temulah Ya Allah Banyak banget yang ngomong Kalo aku tuh banyak omong Ya emang Maksud aku dari video itu adalah Jelasin ke kalian Yang masih banget Baru mulai Baru banget mulai make upan gitu Yang gak mudeng Cara pake ini itu Gak mudeng concealer ku apa Gak mudeng Foundation tuh Yang bagus kayak gimana gitu kan Terusnya aku suka bingung Bisa sama kalian yang suka nanya Kak ini produknya pake apa Kak ini concealernya apa Perasaan aku ya Perasaan aku Setiap aku ngedit Aku selalu kasih Apa namanya Nama Di videonya Atau Aku bakal dekatin produknya Kayak gini Gitu kan Atau Aku bakal tulis produk itu Aku tuh kadang Kalo Kalo mau gak bales Juga gak enak gitu kan Nanti dikiranya sombong Kadang gedep juga Kadang kalo kalian Nanya pertanyaan yang Sebenernya itu Ada jawabannya Di video itu Gitu Jadi budayakanlah Nonton videonya Sampai habis dulu Dan baca Description boxnya Baru bertanya Oke Nah ini foundation Sama concealernya Udah Cukup ya Menurutku Gak mau tebal tebal Tapi ini Lumayan tebal Terus kita lanjut aja Ke Loose powder Aku pake dari Perfect Diary Ini Ini loose powdernya Tuh Unik Gitu Unik Pokoknya unik Kalo dipake Itu kayak Muka tuh jadi kayak Blue Drew Paham gak Kalian bisa liatkan Ini tuh yang udah Di set Dia emang matte Tapi tuh kayak Masih ada Shining Glowingnya gitu Kayak unik Banget Nah ini juga Udah aku bahas Pas tuntas Di One Brand Perfect Diary Kalian bisa cek aja Videonya Lalu gini lanjut deh Ke Alis Ini Alis dari Focalur Ini tuh sebenernya udah lama banget Aku pake Dan Ya emang udah lama Tapi belum abis-abis Karena aku kan ganti-ganti Ya Tapi tuh kayak Ini dia Yang tersimple Dan bagus Hasilnya Karena aku bilang bagus Pertama Warnanya cantik Kedua Teksturnya itu pas gitu Terus ketiga Menurut aku Dia gak gampang ilang sih Gak gampang ilang Maksudku adalah Kalo gak digosok ya Karena kalo Produk se-waterproof Atau Se-awet apapun itu Katanya Kalo digosok Itu bakal Hancur Pasti Ya Aku buat alis tuh Seperti biasa dah Pokoknya Gak neko-neko Alisku berantakan banget Ya kan Nah simpel Gini aja guys Aku gak suka yang repot-repot Kalo bikin alis mah Oke Karena aku gak suka Alis aku kayak gini Nih Bawahnya banyak banget Rumput-rumput yang Liar gitu Ganggu banget Rasanya ya So aku mau pake Concealernya Wardah Buat nutupin Blue alus Di Alisku Nah ini dia Hasilnya Kalo kalian penasaran Gimana cara aku Bikin alis Silahkan cek Video tutorial Alis Lagi-lagi Oke selainnya Aku mau pake eyeshadow Aku lagi suka banget Sama eyeshadow Perfect Diary Ini yang warnanya Cantik banget Aku mau pake Warna ini dulu Ini Buat Keseluruhan Kelompak mata Aku mau pake Warna coklat Tua Ini Buat di Buat di Otter V Aku Dikit aja Guish Warnanya Super-uper Pigmented Ini tinggal Dibaurin aja Warnanya Tuh Nah udah Pakein Ke bawah mata Juga Jangan lupa Karena itu Adalah Sebuah Keharusan Kalo pake Eyeshadow Nah Seperti inilah Jadinya Aku yang bawah Cuma pake Warna yang pertama aja Gak mau Pakai dua warna Nanti terlalu Gelap gitu ya Matanya Nah untuk eyeliner The one and only Aku pake Punya Maybelline Ini adalah Pahlawanku Ketika aku bikin eyeliner Andalan setiap orang Kayaknya pakenya yang ini Hyper sub Cuma Kendalanya Biasanya itu Kalo pake winged liner Suka Susah sama Gitu kanan Kiri ya Oke Aku pake eyelinernya Cuma Tiga Perempat Mata aja Jadi Gak Sampai Depan Oke lanjut Pake Mascara Aku Mau jepit dulu Gulu mata Aku Buat yang Nanya Ini beli dimana Sebenernya Aku udah lupa Ini beli dimana Karena ini udah lama banget Tapi kalian bisa Cari aja Penjepit bulu mata Apa ya Kata kuncinya ya Penjepit bulu mata Plastik mungkin Ntar yang kayak gini Muncul Dan harganya tuh Murah Terus bagus Awet juga Kalau aku sih Awet ya Menurutku Terus Mascaranya Aku pake Maybelline Hypercurl Waterproof Wow Tapi emang Sebagus itu Gitu loh Si Maybelline ini Nah lanjut Aku mau contour Muka aku Sedikit aja Sebenernya Bagian hidung Si yang paling penting Sebenernya tuh Ini aku pake Dari Makeover Dia itu Matte powder foundation Sebenernya Jadi dia Bedak Kayak bedak gini loh Tapi ini warna Yang paling gelapnya Jadi Aku suka pake dia Kalau makeupin orang juga Ke clientku Terus Bagus gitu loh Warna itu Kayak pas Buat contour Dikit aja Aku gak mau Banyak-banyak Kan kalau pake shading Jadi keliatan Ada bayangannya Gitu Ada bayangan Ada bayangmu Ada bayanganmu Biar jidetnya Nggak terlalu Lapang Aku lagi suka Blush on-nya Wardah Tapi aku juga suka Blush on-nya Perfect Diary Kayaknya aku bakal pake Yang Perfect Diary aja Ini Perfect Diary Yang Sculpting Glow Face Palette Nomor 2 Aku bakal pake Heleter Dari si Perfect Diary Ini juga Sekalian lah ya Heleter 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 Aku Suka sih ini Liat Heleternya tuh Kayak Nampolnya tuh Waih Gile Aku mau pake sedikit Di Inner Corner Dan aku mau pake Lip cream Dari Hana Sui Sumpah Ini tuh lip cream Hana Sui Ini Yang nomor 5 Kesukaan aku parah Kalian wajib banget Nonton swatchesnya Karena semua warnanya Itu bagus Dan Wearable gitu Apalagi Masih bisa Gak dipake Di kulit Yang sawo mateng Kayak aku Ya Tara Ini dia Hasilnya Ini udah selesai Liat deh Nomor 5 Ini Hana Sui Nomor 5 Cidik banget Kalian harus Liat Nomor kayaknya Kayak Dicupid Bausnya Dilewatin Gitu Loh Jujur Aku udah lama Banget Gak Bikin Ombre Lips Karena Emang Lagi Suka Sama Full Lips Yang Kayak Gini Aku Mau Benerin Gilbab Dulu And I'll Do Right Bye Nah Ini dia Hasilnya Aku Makeupan Pakai produk Yang Aku Suka Saat Ini Bekas Jerawatku Juga 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 Ke cover Alhamdulillah Sampai Menurut Aku Oke Segitu Dulu Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Semoga Bisa Memberikan Informasi Kepada Kepada Kalian Menonton Setiaku Dan Kalau Kalian Suka Sama Video Ini Jangan Lupa Like Comment Terus Subscribe Youtube Channel Aku Sekarang Juga See you On my Next Video Bye Bye Sub indo